Intro Ya salam jumpa pemirsa senang sekali saya Samsu bisa menemani anda satu jam ke depan dalam acara setitik pencerahan setitik pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Suro Sekti mengingat pada bulan ini kita kebetulan memasuki bulan Suro nah di bulan Suro ini masyarakat Jawa khususnya di Malang Raya ini khususnya banyak sekali memperingati bulan Suro ini dengan selamatan-selamatan, jenang Suro bahkan ada yang jamas Pusoko, Tosanaci nah artinya bahwa bulan Suro ini bagi masyarakat Jawa merupakan satu bulan yang betul-betul diperhatikan lebih tinggi nah Suro Sekti itu bagaimana tentu di setitik pencerahan ini sudah hadir narasumber yang akan menceritakan tentang Suro Sekti Kirianto Angendali selamat malam Kirianto selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya pemirsa seperti biasanya sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang Suro Sekti ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut Anak hitung rumek soing wangi tegu ayu luput taing loro luput ta pilai kabe Cinsetan datan purun Paneluan tanono wani Miwah panggawe Allah Gunan ewang luput Genia temahan dirta Maling adotan nono ngarafling mami Guno duduk pan sihirno Ya pemirsa kita awali saja bincang-bincang ini Tentang surau sekti Karena kirian ini menarik sekali Ketika tema kita pada malam ini surau sekti Kok surau sekti Ini kira-kira bagaimana kirian Ya Kalau kita itu mau Mengupas tentang Kata itu Kata surau dan sekti itu Seharusnya kita Dan harus ya Kita berbicara tentang sejarah Sejarah tanah jawa Jadi kalau kita bicara surau Jangan penanggalan surau itu sendiri Itu merupakan hasil dari perkumulan sejarah Dari waktu ke waktu Ya Konon Indonesia ini Dulu ada istilah namanya Nusantara lama Nusantara lama itu Nusantara ini masih menjadi satu Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Papua Jadi satu Dalam sejarah dikatakan sekitar 2.700.000 tahun yang lalu Kita bisa bayangkan Bahwa Nusantara lama itu Dipredisi Diketahui oleh manusia Sekitar 2.700.000 tahun yang lalu Padahal kalau kita mau melihat agama-agama itu Ya agama-agama besar sekarang ini Ini kan usianya paling-paling sekitar 1.500.000 2.000 atau 2.500 Ya Ya Sangat jauh Sehingga Nusantara lama itu Kalau kita Mau berbicara sekarang Ada kata-kata Wayang Keindahan dalam janturan wayang itu Ada kata-kata Panjang punjung Pasirukir Gemah Ripah Loh Jinawi Kartor Arje Ini adalah Ciri-ciri Nusantara lama Dan di dunia ini Rupanya Yang punya ciri-ciri panjang Punjung Pasirukir Gemah Ripah Loh Jinawi Itu ada di Nusantara lama itu Di antaranya di Jawa ini Ya Satu kondisi wilayah yang serba ada Pada waktu itu sudah dibicarakan karena keluhuran budinya Wilayahnya serba ada Ya Lautan luas Bagai tak bertepi Ya Hutannya Belantara Gunung-gunungnya Menjulang tinggi Di dalam tanah Minerbanya Bermacam-macam Di dunia itu Seolah-olah Dirangkum Ada di dalam satu wilayah Namanya Nusantara Nusantara Ya Dibicarakan orang banyak Manusia-manusia Karena dengan kemakmurannya Pemimpinnya Yang bijaksana Ya Tapi karena adanya waktu Tentu ya Ini Ini alamiah ya Orang itu Kalau oleh Tuhan Sudah diberikan satu kondisi Yang semacam itu Kadang-kadang manusia-manusianya Sudah mulai tamak Ya Sudah mulai rakus Ya Ya Maka pada waktu itu Tuhan berkehendak Ya Satu wilayah besar Yang konon Padang Pasirnya ada Tempat-tempat Apa Yang Yang ditutup oleh es Sangat banyak Ya Pada waktu itu Tuhan berkehendak Untuk menghukum Bangsa Nusantara lama itu Termasuk orang Jawa Dihukum Maka pada waktu itu Salju-salju Yang Bertebaran Di puncak-puncak bukit Puncak-puncak gunung Yang ketebalan Sampai 10 meter Sekarang di Eropa Ada itu Ya Kita dulu pernah Semacam itu Semuanya mencair Ditambah lagi Dengan lutusan gunung Yang mahadasyat Pada waktu itu Ya Sehingga Satu wilayah Yang Panjang punjung Pasur Kirgemari Pah tadi itu Dikatakan Sebagai Sakadwipa Pulau putih Ya Karena Keluhuran budi Ditambah lagi Dengan kondisi Yang esnya Memang Sangat tebal Pada waktu itu Disitu Sebenarnya Mulainya Bangsa kita ini Khususnya Jawa Itu memiliki Satu perhitungan Yang disebut Dengan Tahun Sakka Nusantara lama Ya Munculnya Tahun Sakka Pada era Sakadwipa itu Nah Orang-orang yang menempati Sakadwipa itu Dalam beberapa referensi Disebut dengan Yavana Yang akhirnya Tembunglinggo Salensworo Jadi Jawa Jadi Sebenarnya Kalau kita berbicara Jawa Jawa Itu adalah Satu Tempat Yang panjang Punjung Pasur Kirgemari Pah loh Jinawi Ya Tentu Plus manusianya Ini yang jadi Masalah sekarang ini Apakah Manusia yang disebut Dengan manusia Jawa itu Manusia Seperti Idealisme Manusia masa lalu Sehingga sekarang Banyak orang mengatakan Bisa jadi Mas Amsu itu Orang Jawa Karena lahir Di puluh Jawa Tapi Sebenarnya Bukan orang Jawa ini Karena Sudah lupa Dengan Kejawaannya Ya Ingat Tahun Sakka Pada waktu itu Nah Dengan Tuhan Berkehendak Untuk Menghukum Manusia-manusia Sakat Wipa Tadi Dilelehkan Namanya S itu Jaman Pelitusin Kalau itu dunia kampus Ya Meleleh Disertai dengan Apa Meletusnya Gunung-gunung Berapi Ya Makanya Kalau kita Mendengarkan Di Goro-goronya Wayang Wayang Orang Jawa Kan Wayang Maka Dikatakan Ada Satu Situasi Apa Bumi Gunjing Samudra Kocak Lindu Mawantu Antu Pada saat itu Itu adalah Sebenarnya Penggambaran Pada waktu itu Esnya Meleleh Sehingga Sakat Wipa Yang pada Waktu Dikatakan Satu Kondisi Di wilayah yang panjang kunjung itu Mau tidak mau Harus pecah Berkeping-keping Jadilah Nusantara Yang sekarang Jawa sendiri Sulawesi sendiri Kalimantan sendiri Papua sendiri Yang dulu menjadi satu Dunia Tidak ada ciri-ciri Sakat Wipa Kecuali di Nusantara Sehingga Jangan heran Mas Samsu Pada satu saat Indonesia itu Pasti akan menjadi Senternya dunia Harus kita yakini Karena apa? Karena orang Jawa itu Kan percaya dengan Cokro Manggindingan Kita dulu Pada zaman Sakat Wipa itu Ya seperti Eropa itu Saljunya 10 meter Ya Itu menutupi Hutan-hutan kita Gunung-gunung kita Akhirnya pada Masa kita Dihukum oleh Tuhan Dilelehkan Semuanya Sehingga Sampai sekarang Kalau kita Mau mencari Sisa-sisa Masa lalu Ya Itu masih ada Di lautan-lautan Sekitar kita Masih ada Ada bentuk Apa Bentuk Dunia modern lah Di kedalaman Lautan kita Sehingga Sehingga semakin Semakin yakin Bangsa-bangsa dunia Bahwa Nusantara ini Adalah Sakadwipa Pada bangsa Ya Artinya kalau Dulu Nusantara lama Itu apakah Bisa diartikan Bahwa Nusantara ini Jawa Tidak terpecah Dari Sulawesi Kalimantan Atau Papua Iya Tidak terpecah Tidak terpecah Jadi satu Sampai sekarang Sebetulnya Iya Cuman karena Es yang mengalir Sedebikin besarnya Di dalam sejarah itu Tsunami Kemarin itu Itu Naiknya ke daratan 10 meter Zaman itu Plato Sin itu Mencari es itu Seperti tsunami Naiknya itu 130an meter Jadilah Nusantara yang sekarang Kita lanjutkan Di segmen berikutnya Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di setitik pencerahan Ya terima kasih Pemirsa Anda masih tetap Di setitik pencerahan Kita lanjutkan Bincang-bincang kita Tentang Surah Sekti Ya kembali Kepada tadi Kirianto Artinya ketika Sekarang Nusantara Menjadi wilayah Yang terpecah-pecah Terbatasi oleh lautan Itu untuk Surau sendiri Pulang Surau sendiri Itu tidak Didominasi oleh Pulauan Jawa Atau pulau-pulau lain Harusnya Harusnya Ya Ini karena Sudah dikodratkan Satu wilayah yang panjang Punjung agen Harus terpecah-pecah Seperti Nusantara Sekarang ini Maka Untuk Menganalisa itu Kita harus Harus mengalir Pada Pada satu Ya Kalau Kalimantan Kalimantan saja Sulawesi Sulawesi saja Papua Papua saja Kita sekarang Akan mengalirkan Analisa kita itu Di Jawa Pulau Jawa Khusus di Jawa Ya Di Pulau Jawa Karena dalam sejarah itu Pada umumnya Sejarah apa saja Dua yang harus dipegang Sejarah sebagai Satu peristiwa nyata Atau sejarah Sebagai satu Cerita rakyat Ya Untuk Pulau Jawa Kebanyakan Tokoh-tokoh yang Berbicara Itu adalah Cerita Dungeng Apakah Dungeng itu Benar Bisa benar Bida salah Tergantung Siapa Yang pandai Untuk Mentafsirkan Cerita itu Kenapa Sekering Apapun Satu sejarah itu Pasti ada Kenyataannya Ya Ada tempat-tempat Yang nyata Yang bisa untuk Dihubung-hubungkan Bahkan Di dalam Kasana Jawa ini Hubungannya Tidak hanya Hubungan ilmiah Kadang-kadang Ya Hubungannya sudah Hubungan yang Ilhamiyah Ya Tidak hanya Yang Empiris Bahkan Dihubungkan Dengan yang Mistis Contohnya Pada Waktu Pecahnya Nusantara Seperti Sekarang Yang dulu Jadi satu Bukan Pecah ya Tertimbunnya Katakannya Tertimbunnya Karena Konon kita itu Sekarang itu Hidup di Puncak-puncak Gunung Pada waktu itu Dan Daratan-daratan Daratan-daratannya Ya sudah Sekarang sudah menjadi Tenggelam Tenggelam menjadi Dasar lautan Yang dulu itu Daratan kita Nah bagaimana Dalam sejarah Pulau Jawa Pulau Jawa Pada waktu itu Dalam cerita Apa Pewayangan itu Bumi gunjing Bumi gunjing Samudro Kocak Lindu Mawantu Buminya gunjing Bergoyang Kalau Diterpah angin Dari timur Ke barat Kalau Diterpah angin Dari barat Ke timur Dulu seperti itu Pulau Jawa Dalam sejarah Lama itu Yang perlu Untuk kita Kritis Mas Bagaimana Pulau Jawa Sekarang Sehingga Tidak gunjang Ganjing Lagi Dalam Cerita Lama Dikatakan Keyakinan Orang Jawa Pada waktu itu Di kahyangan Sana Di alam Kekaipan itu Disana Ada Namanya Raja Dewa Namanya Batara Guru Memerintahkan Kepada Anaknya Batara Wisnu Untuk Turun ke Bumi Kemana Kepuluh Jawa Tugasnya Apa Tugasnya Untuk Menghentikan Gunjang Ganjingnya Pulau Jawa Supaya Lanteng Supaya Lanteng Maka Pada waktu itu Batara Wisnu Turun Dari Kahyangan Kemarcopoto Itu Kepuluh Jawa Tempatnya Di Jawa Tengah Ini Bawa paku Untuk Memaku Pulau Jawa Sehingga Tenang Pakunya Pakunya Apa Kira-kira Sebesar Apa Kira-kira Konon Dalam Cerita Lama Itu Pakunya Namanya Tidar Gunung Tidar Itu paku Dan Disana Konon Pusat Pusat Peradaban Jawa Jawa Kalau Nusantara Lama Pusat Peradaban Dunia Sekarang Kita Milirkan Pulau 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 Jawa Pulau Pusat Peradaban Dalam Sejarah Itu Di Gunung Tidar Itu Dengan Turunnya Namanya Sang Yang Bisnu Bersama Dengan Dewi Laksmi Yang Akhirnya Mababah Punya Beranak Pina Ya Orang Jawa Ini Jadi Orang Jawa Dalam Cerita Itu Sejarah Itu Mas Samsu Ini Ini Masih Keturunan Dewata Raja Dewa Nggak Sembarangan Ini Anggir Orang Jawa Begitu Orang Jawa Ya Nah Makanya Disitu Juga Mulai Muncul Namanya Ismoyo Ditidari Itu Ya Atau Semar Bodronoyo Asmoro Santo Diah Kunto Prasonto Diah Kunto Prasonto Itu Artinya Satu Figur Yang Terpercaya Dikudratkan Untuk Momong Darah Luhur Dalam Sejarah Pewayangan Itu Semar Itu Yang Dimong Orang Orang Baik Itu Luhur Sehingga Dulu Semar Mengikuti Sang Yang Resnu Karena Semar Konon Kan Kakaknya Sang Yang Guru Sendiri Dibagi Dua Ismoyo Turun Untuk Orang Jawa Yang Baik Baik Tentunya Ya Hantoko Hantoko Itu Kakaknya Ismoyo Itu Ya Itu Yang Memang Mengikuti Orang-orang Yang Budi Pekertinya Tidak Luhur Jadi Kalau ada Orang Berbicara Bahwa Sang Yang Ismoyo Itu Apa Sebagai Pamomongi Pulau Jawa Tidak Salah Dalam Cerita Itu Semar Muncul Di Disana Untuk Untuk Mengikuti Trahnya Sang Yang Bisnu Siapa Itu Wong Jawa Jadi Kalau Ada Orang-orang Di Luar Sana Berbicara Orang Yang Punya Nasab Hebat Itu Adalah Si Asi B C Orang Jawa Diam Saja Nasab Sudah 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 Makanya Bisnu Akhirnya Katanya Di Jawa Tengah Dulu Itu Nama-nama Dekatnya Sang Yang Bisnu Itu Nama-namanya Hebat Hebat Itu Ada Mangku Bumi Mangku Negoro Paku Bono Dan Sebagainya Itu Nama-nama Kas Orang Jawa Yang Merasa Bahwa Dirinya Itu Memang Masih Keturunan Dewata Dari Kahyangan Ya Terlepas Akhirnya Ada Agama-agama Baru Yang Masuk Oh Dewa Tidak Ada Inilah Sejarah Orang Jawa Semar Akhirnya Mengikuti Perjalanan Anak Cucunya Sang Yang Bisnu Kita Itu Sehingga Muncul Dan Tenggelam Berkali-kali Oh Pertama Ditidar Muncul Disana Membuat Geker Tenggelam Setelah Itu Muncul Nanti Dikediri Kediri Tenggelam Muncul Nanti Di Majapahit Sambiang Ismoyo Itu Nah Dari sana Mas Ingat Pertama Saka Sudah Ada Tahun Saka Sudah Ada Orang Semua Mentafsirkan Silahkan Namanya Tafsir Tergantung Bagaimana Reprensi Kita Untuk Mentafsirkan Sesuatu Dan Pengalaman Kita Pengalaman Saya Tahun Saka Yang ada Di Jawa Itu Berasal Dari Sejarah Itu Bukan Dari Arab Bukan Dari Eropa Bukan Dari Mana-mana Bukan Ya Dari Bumi Nusantara Lama Kita Sendiri Berarti Orang-orang Di Pulau Jawa Ini Rujukannya Di Saka Saka Itu Saka Saka Tiba Bukan Berarti Ada Ada Nggak Cerita Kenapa Saka Dwi Pai Itu Jatuhnya Di Jawa Kira-kira Ada Cerita Kok Tidak Jatuh Di Orang-orang Kalimantan Sumatera Lendak Saka Dwi Pai Itu Tadi Kan Kita Katakan Mari Kita Mengalirkan Di Jawa Tapsir Untuk Orang Jawa Nanti Ada Tapsir Untuk Orang Kalimantan Karena Sama-sama Saka Dwi Pai Punya Kehitungan Sendiri Maka Di Indonesia Itu Apa Nilai Budayanya Bermacam-macam Cuman Kebetulan Kodrat Alam Nilai Budaya Orang Jawa Semacam Ini Sehingga Untuk Memaknai Saka Dwi Tadi Menjadi Jawad Dwi Di Sana Nanti Ada Sendiri Yang Masing-masing Yang Semuanya Itu Akan Dirangkum Oleh Sakat Wipa Itu Ya Bodokaro Kalau Kita Berbicara Ketuhanan Yang Maisa Maka Ada Agama Islam Hindu Buddha Katolik Pelayat Dan Lain Sebagainya Kita Sekarang Berbicara Tentang Sakat Wipa Jawa Jawa Yang Jawa Berarti 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 Ada Perhitungan Perhitungan Dino Pasaran Itu Juga Acuannya Dari Saka Kelahirannya Berarti Dari Tahun Saka Itu Ya Ada Wage Pon Kliwon Pahing Dan Sebagainya Ada Nanti Kita Berbicara Itu Lain Waktu Kita Hanya Akan Berbicara Tentang Tahun Saka Yang Berkembang Di Pulau Jawa Dan Yang Berkembang Di Pulau Bali Berbeda Ini Kita Berbicara Tentang Pasaran Yang Berkembang Di Pulau Jawa Ada Kan Sering Orang Mengatakan Dinten Pitu Peganan Gangsal Kan Begitu Ya Kenapa Hari Itu Ada Namanya Minggu Senin Selosor Pemir Jumat Dan Ada Pasarannya Itu Hanya Di Jawa Yang Ada Ya Mudah-mudahan Di episode Mendatang Pembincangan Kita Sekarang Kita Duda Dulu Pemirsa Jangan Kemana-mana Tetap Di Setidik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setidik Pencerahan Kita Lanjutkan Bincang-bincang Kita Tentang Surau Sekti Nah Kembali Pada Judul Kenapa Surau Ini Bagi Orang Jawa Sepertinya Satu Peristiwa Satu Bulan Yang Sakral Atau Yang Sekti Jangan Kesana Dulu Itu Hanya Sebagai Satu Muara Yang Penting Kita Tahu Sejarahnya Ya Pada Saat Gunung Tidar Tadi Pakuning Tanah Jawa Tadi Yang Diemban Yang Diemban Yang Yang Dibawa Oleh Petor Wisnu Diemban Oleh Kiesemar Tadi Kita Perlu Untuk Mentafsirkan Ada Di Pulau Jawa Itu Nama Tokoh Besar Aji Saka Ya Saka Dwi Pa Aji Saka Sampai Hari Ini Orang Mentafsirkan Sifatnya Etnosentris Karena Aji Saka Itu Satu Tokoh Yang Berjasa Terhadap Pulau Jawa Bagi Orang Orang Politik Selalu Dibawa Pada Poliktidia Kalau Orang Dari Eropa Aji Saka Itu Dari Sini Loh Kalau Orang Arab Aji Saka Dari Sini Loh Mereka Tidak Punya Referensi Karena Memang Referensi Itu Sendiri Sangat Terbatas Saya Meyakini Bahwa Konsep Saka Dwi Pa Itulah Yang Memunculkan Aji Saka Dimana Tempatnya Sampai Hari Ini Orang Juga Tidak Jelas Asal Muasalnya Aji Saka Dalam Kontek Budaya Kita Diperkenankan Untuk Mentafsirkan Dalam Kontek Bahasanya Kalau Asal Asal Usulnya Monggo Ini Menjadi Peperangan Di Dalam Tapsir Aji Saka Aji Saka Itu Dalam Kontek Tadi Itu Muncul Di Nusantara Lama Kapan Kemunculannya Saya Pribadi Kemunculan Itu Bisa Diprediksi Pada Jam Manyar Di Didar Disitu Ada Kies Lurah Bodronoyo Juga Pada Periode Periode Itulah Muncul Namanya Aji Saka Yang Aji Saka Itu Bisa Untuk Menggambarkan Bagaimana Puluh Jawa Bahkan Aji Saka Sudah Mampu Untuk Membuat Huruf Huruf Jawa Hono Caroko Itu Hono Caroko Barisan Kata Kata Magis Banyak Penghayat Kepercayaan Atau Orang Jawa Yang Yakin Ada Istilah Caroko Balik Hono Caroko Yang Dibalik Hono Caroko Data Sawal Padajayanya Mago Padana Ngata Bagam Nyaya Dada Palawa Sat Dada Karacan Kalau Ini Diakini Dan Dirituali Konon Ini Ilmu Yang Ampuh Sekali Untuk Maksud Maksud Tertentu Dari Manusia Manusia Jawa Manusia Yang Sudah Mampu Ya Untuk Mengemban Ilmu Caroko Bali Itu Konon Manusia Manusia Yang Paham Tentang Sastro Binedati Sastro Tulis Binedati Dibuka Ya Jadi Manusia Manusia Jawa Dulu Yang Hebat Hebat Itu Sudah Mampu Untuk Membuka Aura Manusia Mas Samsui Koy Opposit Tahu Persis Bisa Membaca Maka Disana Ada Istilah Sastro Mungguing Batuk Bebatuk Orang Dulu Paham Mas Samsui Sekarang Mikir Apa Ya Karena Sudah Dibuka Ya Seperti Berbicara Dengan Pikiran Itu Ada Sastro Mungguing Dodok Hatinya Mas Samsui Sekarang Apa Ya Yang Sedang Direncanakan Ya Sastro Mungguing Gigir Kekuatannya Mas Samsu Koyong Oppo Seperti Itu Ini Adalah Orang Jawa Masa Lalu Dan Muga Muga Masih Ada Di Masa Gini Jadi Kalau Kita Melihat Tentang Adi Soko Jangan Jauh Jauh Dari Timur Tawa Bukan Ya Zaman Sakad Wipa Itu Yang Yang Akhirnya Mengalir 11.600 Tahun Yang Lalu Itu Pulau Jawa Kondisinya Seperti Ini Orang Orang Konon Secara Ilmiah Ada Yang Disebut Dengan Megantropus Paleo Javanicus Jadi Orang Orang Jawa Dulu Itu Orangnya Besar-besar Menurut Penelitian Itu Kalau Kalau Sekarang Ada Mas Samsu Ada Teman-teman Ini Yang Kecil-kecil Ini Saya Tidak Tau Kenapa Ya Mungkin Seja Kalau Dulu Gisinya Tinggi Sekarang Gisinya Semakin Lama Semakin Menurun Tapi Yang Jelas Di Pernah Ditemukan Di Nusantara Ini Orang-orang Yang Memang Gagah Tinggi Dan Desar Mekantrupus Paleojapanikus Peninggalannya Ada Peninggalannya Masih Ada Bahkan Kalau Kita Lihat Sering Kita Bicarakan Beberapa Bulan Yang Lalu Ditemukan Gaging Gajah Yang Empat Meteran Itu Kita Bisa Berpikir Gajahnya Seberapa Besarnya Berikutnya Ada Namanya PT Kantrupus Erectus Manusia Atau Hewan Yang Berdiri Tegak Yang Yang Masih Dipersilisikan Siapa Itu Tingginya Seberapa Bahkan Kalau Kita Melihat Ada Kuburan Kuburan Yang Panjang Sekali Ya Silahkan Masa Ada Kuburan 11 Meter Begitu Kalau Dilihat Dari Konsep Megantrupus Paleojapanikus Mungkin Ya Manusia Manusia Raksasa Semacam Itu Nah Dari Situ Mas Mula Yang Disebut Dengan Homosapien Manusia Manusia Berpikir Berarti Dulunya Kecerdasannya Itu Muaranya Itu Pada Homosapien Itu Kadang-kadang Saya menjadi Ingat Di dalam Agama Itu Apakah Engkau Tidak Berpikir Dan Sebagainya Itu Pada Tingkatan Sejarah Ini Tingkatan Homosapien Kalau Perintah Agama Itu Pada Homosapien Maka Di Pulau Jawa Itu Jutaan Tahun Yang Lalu Sudah Ada Manusia Bagikannya Seperti itu Iya Nah Ini Karena Tadi Kan Dikatakan Bahwa Sakadipa Nusantara Lama Itu Sebagai Porotnya Nilai Budaya Nilai Budaya Dunia Yang Berkembang Kemana Mana Nah Dari Situ Akhirnya Muncul Manusia Manusia Yang Semakin Lama Semakin Cerdas Katakan Begitu Karena Oleh Tuhan Diberi Kemampuan Untuk Berpikir Secara Maksimal Ya Mungkin Kalau Dulu Namanya Tidak Berpikir Itu Mungkin Karena Begitu Gampangnya Untuk Kehidupan Sehingga Tidak Pernah Berpikir Inovatif Mungkin Semacam Itu Nah Dari Situ Mas Hono Coroko Tadi Menjadi Khas Milinya Orang Jawa Yang Dimunculkan Oleh Bangsa Jawa Yang Disebut Dengan Aji Saka Jadi Aji Saka Itu Kan Manusia Yang Aji Yang Masih Memiliki Nilai Budaya Saka Putih Orang Bersih Dari Mana Dari Nusantara Nusantara Lama Nusantara Lama Ya Jadi Kalau Ada Orang Orang Berbicara Aji Soko Dari Timur Tengah Jangan Tidak Ada Referentinya Tapsirnya Lemah Ya Sehingga Kita Sekarang Ini Kehilangan Kehilangan Aji Soko Aji Soko Kan Bawa Dua Apa Dua Pendereknya Itu Doro Dan Semodo Itu Ya Masa Si Namanya Doro Dan Semodo Itu Sebenarnya Ada Dalam Kehidupan Manusia Manusia Aji Saka Kita Itu Kan Punya Doro Dan Semodo Ya Kadang-kadang Kita Doro Kadang-kadang Kita Semodo Ya Macam Itu Makanya Beliau Itu Datangnya Kemana Ke Mana Ini Ke Medangkamulan Medar Kamulan Sebenarnya Medar Itu Artinya Pada Waktu Itu Aji Soko Itu Medar Barang-barang Gaib Medang Kamulan Enaknya Kan Begitu Medar Kamulan Kamulan Itu kan Dikemuli Tertutup Tertutup Dibuka Oleh beliau Di Pulau Jawa Ya Sehingga Kita Melihat Di Pulau Jawa Ini Raja-raja Besar Pulau Jawa Itu Tampak Sekarang Kenapa Karena Keilmuan Keilmuan Yang Bersifat Kamulan Diwedar Dibuka Oleh Haji Soko Sehingga Kita Boleh Untuk Mentafsirkan Pada Jaman-jaman Itu Bangsa Jawa Sudah Pinter-pinter Sudah Cerdas Karena Adanya Siklus Siklus Tadi Itu Apa Cokro Manggilingan Tadi Mau tidak Mau Hari ini Katakan Begitu Kita Berada Pada Garis Yang Paling Rendah Bisa Begitu Tapi pada Saatnya Akan Naik Lagi Nah Pada Zaman Haji Soko Tadi Perjalanan Itu Sampailah Yang Disebut Dengan Katakan Di Jawa Timur Ada Namanya Kahuripan Ada Kadiri Sebelumnya Itu Kan Mataram Hindu Mataram Lama Yang Menciptakan Hindu Buddha Yang Menciptakan Candi Borobudur Yang Selesai Jamannya Samara Tungga Itu Ya Dan Di Sumatera Ada Kerajaan Besar Yang Namanya Sri Jaya Terus Akhirnya Mengalir Sampailah Pada Siapa Dharma Mengalir Sampai Pada Kadiri Di Kadiri Itu Muncul Lagi Namanya Ismoyo Asmoro Santo Muncul Di Kadiri Disitu Kita Lanjutkan Di Segmen Berikutnya Pemirsa Channel Kemana-mana Tetap Di Setitik Pencerahan Ya Terima kasih Pemirsa Anda Masih Tetap Di Setitik Pencerahan Kita Lanjutkan Binyang-binyang Kita Tentang Surah Sakti Yang Kiri Anto Kita Lanjutkan Ismoyo Tadi Anjok Di Kediri Dari Kedidar Dari Dari Kediri Sampai Kediri 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 Mulai Islam Sudah Bisa Diterima Kenapa Bisa Diterima Dalam Kontek Ini Ya Karena Adanya Yang Ismoyo Ya Sebelum Itu Sangat Berah Ya Jamannya Mataram Namanya Mataram Hindu Ya Hindu Sangat Kuat Buddha Sangat Kuat Islam Tidak Mampu Untuk Menembus Di Jaman Kadiri Yang Perlu Kita Tafsirkan Joyo Boyo Ini Kan Satu Raja Besar Satu Raja Besar Yang Terkenal Dengan Ramalannya Jongko Joyo Boyo Dan Konon Terjadi Sekarang Ya Dole Mesok Bakalo Nopal Munggang Ngegono Perawu Layar Jadi Pesawat Terbang Dole Mesok Bakalo Nomongi Dansa Dalan Dalan Pasang HP Sambil Naik Sepeda Motor Ngomong Sendirian Dan Sebagainya Ratusan Jongko Joyo Boyo Yang Di Dalam Sejarahnya Diakini Sebagian Besar Orang Joyo Boyo Itu Ide Besarnya Karena Mulai Masuknya Islam Disana Ada Tertulis Keseh Samsuzen Kalo Diliat Dari Namanya Ini Islam Orang Tapi Awal Masih Belum Bisa Berkembang Karena Apa Karena Media Yang Digunakan Untuk Pengembangan Agama Gak Ada Hindu Dan Buddha Menjadi Merata Itu Karena Ada Kitab Yang Bisa Untuk Membackup Berkembangnya Agama Itu Apa Mahabharata Ya Kitab-kitab Itu Ya Nah Pada Waktu Itu Sri Haji Joyo Boyo Minta Pada Sastralanya Kira-kira Begini Untuk Menyalin Mahabharata Mahabharata Itu Yang akhirnya Sekarang menjadi Baratayuta Itu Disitu Keilurasmar Mulai dimunculkan Sehingga Itu Sebagai media Yang paling Cocok Untuk Orang Jawa Yang Tadinya Hindu Buddha Semakin Lama Semakin Diterima Islam Melalui Kisah Baratayuta Mahabharata Yang Di Dalamnya Disana Terserip Kieluras Semar Budronoyon Dan Mulai Dika Diri Ini Diantaranya Muncul Namanya Wayang 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 Beber Pertama Dari Situ Akhirnya Berkembanglah Islam Singkatnya Begitu Bahkan Sri Haji Joyo Dalam Babat Tanah Jawi Dimunculkan Disana Bahwa Dirinya Silahkan Ditafsir Seperti Apa Dirinya Itu Secara Nasabnya Itu Langsung Padakan Nabi Muhammad Zaman Itu Kalau Nabi Muhammad Itu Dimanai Bukan Nabi Muhammad Kalau Itu Dimanai Sebagai Nur Cahyo Karena Beliau Yakin Joyo Boyo Itu Anaknya Gendroyono Gendroyono Anaknya Yudhoyono Yudhoyono Itu Anaknya Parikesit Parikesit Anaknya Abimanyu Abimanyu Anaknya Arjuna Arjuna Itu Anaknya Pandu Dewonoto Pandu Dewonoto Anaknya Wiyoso Polosoro Polosoro Sakri Sakri Sekuterm Sekuterm Terus Kesana Itu Bermani Bermani Brahmo Brahmo Tunggal Tunggal Apa Penang Penang Anaknya Yang Guru Yang Guru Itu Anaknya Nabisis Yang Guru Itu Anaknya Nur Rosso Anaknya Nur Cahyo Nur Cahyo Anaknya Nabisis Anaknya Nabi Adam Sampai Segitu Sampai 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 Seperti Itu Jadi Kalau Orang Orang Disana Ingat Tadi Itu Bahwa Zaman Redi Tidar Batoro Guru Menurunkan Siapa Namanya Batoro Wisnu Orang Jawa Anak Turunya Batoro Wisnu Ternyata Dalam Nasabnya Sri Adi Joyo Boyo Disana Ada Batoro Guru Sudah Pas Satu Garis Satu Garis Itu Jadi Bisa Sekarang Namanya Samsu Syaid Yang Guru Begitu Boleh Ya Itu Jadi Kalau Ada Orang Rame Rame Ini Kalau Kita Mentafsir Sejarah Tadi Kalau Ada Orang Rame Rame Tafsir Tentang Nasabnya Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Zaman Sekarang Zaman Kadir Itu Sudah Ada Ya Sekarang Rame Ini Nasab Baalawi Nasab Badijawi Ya Ya Mohon Silahkan Orang Jawa Punya Sendiri Jalan Untuk Menuju Nasab Sampai Pada Kanjeng Nabi Adam Ya Konsepnya Batoro Guru Tadi Yang Guru Yang Guru Nur 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 Jaya Nur Jaya Nabi Sis Nabi Sis Nabi Adam Ya Silahkan Ya Dicari Referensinya Lebih Jauh Untuk Diperbandingkan Nasab Nasab Yang Diramaikan Sekarang Yang Orang Jawa Sebenarnya Tidak Mau Tahu Silahkan Ya Makanya Banyak Di Jawa Ini Yang Memaknai Dirinya Adalah Muhammad Ya Apa Manusia Manusia Berbudiluhur Kenapa Karena Karena Mereka Mereka Itu Masih Memiliki Sifat Sifat Yang Dimiliki Oleh Yang Nur Cahyo Keluhuran Itu Sampai Disana Akhirnya Wayang Sudah Mulai Berkembang Islam Berkembang Sampai Jaman Mojopait Ya Muncullah Toko-toko Islam Para wali Itu Yang Mengembangkan Lebih Jauh Cerita-cerita Barata Yudha Mahabarata Digubah Menjadi Cerita-cerita Persi Agama Ya Secara Tersamar Silahkan Itu Kan Hanya Media Saja Sampailah Demak Demak Sampailah Ke Pacang-pacang Saya Mataram Yang Menarik Mas Samsu Semar Muncul Lagi Di Yang Semar Muncul Lagi Di Majapait Ya Pada Waktu Raja Brawijaya Bersama Dengan 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 Sunan Kalijoko Dalam referensi Itu Ya Berpisalah Dengan Kiai Lura Bodronoyo Yang Orang Banyak Menyebut Sebagai Sabdo Palon Dan Noyo Kinggo Yang Konon Sekarang Kiai Lura Semar Itu Diakini Masih Ada Ya Sehingga Orang-orang Jawa Tertentu Masih Yakin Itu Ketemu Dengan Sang Yang Semar Itu Meskipun Makamnya Dimana-mana Biasa Kalau orang Jawa Kan Makam Boleh Boleh Banyak Karena Setiap Perjalanan Dia Katakan Lama Samsu Jalan-jalan Sampai Banyuangi Kelihatan Disana Meninggal Katakan Begitu Ya Dikuburkan Setelah itu Muncul Lagi Samsu Di daerah Surabaya Kuburkan Lagi Muncul Yang Semacam Itu Karena Orang-orang Toko-toko Besar Pada Waktu Itu Dimanai Sebagai Mencapai Titik Paramamuksa Hilang Sakrogoni Kalau sudah Sakrogoni Hilang Berarti Hilang Loh Bukan Hancur Hilang Kalau Dikubur Itu Kan Hancur Kalau Hilang Ini Berarti Kan Masih Ada Mung Hilang Iya Sehingga Kemungkinan Akan Ditemukan Oleh Toko-toko Ini Adalah Keyakinan Orang-orang Jawa Jawa Berkeyakinan Semacam Itu Ya Sekarang kan Masih banyak Ini Orang-orang Jawa Yang naik Turun Gunung Itu Untuk Menemui Sanggian Ismoyo Ya Ini adalah Keyakinan Yang perlu Secara Mendalam Harus Kita Buktikan Karena Sesuatu Yang mistis Tugas Kita Itu Menjadikan Itu Empiris Tugas Kita Ya Jangan Sampai Mistisnya Orang Jawa Yang sudah Begitu Banyak Itu Dibiarkan Mistis Harus Dijadikan Empiris Ngilmu Harus Menjadi Ilmu Ngilmu Itu Sifatnya Mistisisme Cara Berpikir Kehidupan Kita Ya Tapi Empiris Ilmu Itu Sudah Bisa Untuk Dipelajari Anak Jujur Contohnya Ramalan Sri Aji Joyo Puyo Tadi Nah Berkembangnya Waktu Sebenarnya Kita Sering Mendengar Surah Tiro Jayaningrat Lebur Diring Pangastuti Dan sebagainya Yang harus kita Maknai Surah Itu Bisa Bersih Surah Itu Bisa Putih Tadi Ya Saka Tiba Tadi Itu Surah Itu Bisa Sakti Surah Itu Bisa Maknanya Keramat Maknanya Kalau Saudara-saudara Kita Orang Jawa Ya Di Bulan Surah Itu Apa Jamasan Pusoko Dan sebagainya Itu Yang 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 Diakini Ya Karena Pada Saat Itu Kondisinya Memang Keramat Kondisinya Memang Bersih Pada Surah Ini Pada Surah Itu Ingat Pada Waktu Sakad Wipa Itu Ya Bersih Nah Orang Jawa Ini Orang Yang Sangat Toleran Ya Dia Bisa Duduk Di Tengah-tengah Jadi Orang Jawa Itu Apa Palungguhanya Ya Palungguhanya Itu Bisa Di Tengah-tengah Jadi Semua Masalah Bisa Diselesaikan Kenapa Karena Kita Di Tengah-tengah Tidak Membela Ini Membela Itu Kalau Itu Ada Konflik Ya Dia Berusaha Untuk Di Tengah-tengah Nah Kaitannya Dengan Penanggalan Suro Tadi Itu Sebenarnya Bagaimana Ngelmunya Orang Jawa Yang Bertebaran Sampai Hari Ini Berketemu Dengan Ilmunya Orang Dari Timur Tengah Dalam Kontek Agama Ya Dalam Kontek Agama Ya Pertemuan Inilah Akulturasi Antara Orang Timur Tengah Penanggalan Hijriah Yang Muharram Sabar Dan Sebagainya Dengan Penanggalan Kita Yang Nuansanya Itu Nuansa Saka 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 Wipa Saka Wipa Putih Suro Diawai Dengan Suro Jadi Penanggalan Kita Itu Sebenarnya Hasil Dari Akulturasi Toleransi Bangsa Jawa Ini Terhadap Sesuatu Yang baik Dari luar Mari Kita Dari Tengah Tengah Saya Orang Saka Kamu Orang Sana Karena Kamu Ada Di Tempat Saya Kamu Tidak Saya Tolak Selama Kamu Berbuat Baik Apa Mau Begini Oke Kalau Itu Saya Jadikan Surah Sabar Mulut Batu Mulut Madilal Madilaki Recep Ruah Posol Salah Besar Sama Dengan Muharam Sabar Rabi Rajab Saban Ramadhan Dula Sawal Dulkodah Dulijjah Sama Jadi Kalau kita Berbicara tentang Surah Seti Surah Sakadwipah Bagaimana Orang-orang Sakadwipah Yang ada Di Jawa Dwipah Itu Menghargai Nilai Budha Yang ada Dari luar Tanah Masuk Kita Bentuk Penghargaan Itu Bukan Kamu Harus Ikut Saya Loh Nah Ayo Kita Buat Sesuatu Yang Baru Seperti Itu Orang Jawa Nah Kalau Ini Penanggalan Kita Ya Penanggalan Jawa Yang Sekarang Ini Itu Kalau Kita Kupas Nanti Kita Berbicara Dino Dan Pasaran Hitung Hitungannya Seperti Apa Tampaknya Mistis Tapi Sebenarnya Empiris Samsu Sa'id Orang Jawa Akan Tahu Nama Semacam Itu Nanti Pada Tahun Tahun Tertu Akan Semacam Ini Ada Hitungannya Sendiri Karena Konsepnya Apa Sastra Binedati Tadi Orang Jawa Makanya Ini Menjadi Penting Tanda Yang Disebut Dengan Nama Itu Inilah Inilah Mas Samsu Sejarah Tapsir Sejarah Tentang Penanggalan Jawa Yang Sekarang Yang Kita Awali Dari Bulan Suro Ya Suro Diro Jaya Nengrat Lebur Dining Pangat Tuti Yang Suro Sendiri Itu Sebenarnya Suci Suci Ya Pada kali ini Pemirsa Sudah sedikit Mempunyai Gambaran Walaupun Belum Lengkap Kapan-kapan Kita Juga Mengangkat Tema-tema Tentang Dino Sehubungan Dengan Suro Ya Pemirsa Waktu Tidak Mengizinkan Maka Akhirnya Saya Samsu Peserta Seluruh Kerabat Kerja Ramad TV Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Sampai Jumpa Sampai